munculnya isu bahwa anak balita Putri Chandrawati yang berumur satu tahun lima bulan yakni anak angkat Ferdisambo Putri Chandrawati saat ini masih menjadi dakwaan atas pembunuhan Brigadir C namun ia tidak ditahan dengan alasan masih memiliki anak balita Putri Chandrawati sangat mendapatkan keistimewaan tidak ditahan karena ia mempunyai balita dan kondisi kesehatannya kurang stabil warganet sangat penasaran dengan balita tersebut benarkah anak Ferdisambo dan Putri Chandrawati wartawan senior Egy Betta mengungkapkan status anak balita tersebut Egy Betta mengungkapkan dilihat dari akun div propam yang selalu menampilkan foto Ferdisambo dan sang istri tak pernah melihat Putri Chandrawati hamil tak ada sejarah selama Putri Chandrawati mendampingi Ferdisambo sebagai ibu Kadif propam itu hamil ungkap Egy Betta kasus pembunuhan Brigadir Yosua terus bergulir dan munculnya isu-isu yang tak terduga isu perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan Kuatma'ruf kini bukti perselingkuhan Putri Chandrawati dan Kuatma'ruf sangat dianggap bagi masyarakat menjadi pemicu terbunuhnya Brigadir J yang lebih masuk akal sebelumnya Brigadir J melihat Putri Chandrawati dan Kuatma'ruf sedang melakukan hal yang tidak pantas di Magelang Jawa Tengah Putri Putri Chandrawati dan Kuatma'ruf takut ketahuan Putri pun mengadu pada Prifka Rizky Rizal sementara Kuatma'ruf mengadu pada Ferdisambo bahwa Brigadir J telah melakukan pelecehan seksual kepada Putri kecurigaan Baradae pun diungkap oleh Deolipan kepada publik akhirnya Baradae bisa mengubah arah pandang masyarakat atas status ini apalagi memang banyak yang tidak percaya atas tuduhan pelecehan seksual yang disematkan kepada Brigadir J Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!